Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, jumpa lagi di channel youtube may arimbi Buat yang baru pertama kali mampir nih, yuk subscribe dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami, terima kasih Hari ini saya mau membuat bolu pisang kukus takaran sendok Mau tau gimana cara membuatnya, tonton videonya sampai selesai ya Siapkan 4 buah pisang kepok ukuran sedang yang udah matang Kalau ditimbang ini beratnya lebih kurang 200 gram Haluskan pisang menggunakan punggung garpu Selain pisang kepok, teman-teman juga bisa gunakan pisang jenis lain Seperti pisang raja, pisang ambon, ataupun pisang molly Untuk membuat bolu pisang ini lebih baik menggunakan pisang yang udah sangat matang Jika pisangnya udah halus, ini saya sisikan terlebih dahulu Selanjutnya siapkan 2 butir telur utuh ukuran sedang Tambahkan 7 sendok makan gula pasir Untuk mengurangi amisnya, saya tambahkan setengah sendok teh pasta vanila Lanjut ini saya aduk hingga gula pasirnya larut Ini saya aduk cukup hingga gula pasirnya larut aja, nggak perlu hingga mengembang Selanjutnya tambahkan 11 sendok makan tepung terigu Tambahkan 1 sendok makan susu bubuk Sejumput garam Tambahkan juga 1 sendok teh baking soda Saya tambahkan semua bahan keringnya sambil diayak Agar butirannya lebih halus sehingga tidak ada adonan yang menggumpal Selanjutnya adonan ini saya aduk hingga tercampur rata dan tidak ada adonan yang menggumpal Selamat menikmati Setelah adonannya tercampur rata dan tidak ada tepung yang menggumpal Masukkan pisang yang sudah dihaluskan Lalu tambahkan 10 sendok makan minyak goreng Adonannya ini saya aduk kembali hingga tercampur rata Pastikan tidak ada minyak yang mengendap di dasar adonan agar hasil kuenya nanti tidak bantat Terima kasih telah menonton! Sekarang siapkan loyang ukuran 16 x 16 cm Olesi permukaan loyang dengan minyak goreng tipis-tipis Selanjutnya taburi dengan tepung terigu Hentak-hentakan perlahan agar tepung terigunya merata ke seluruh permukaan loyang Nah seperti ini Lalu tuang semua adonan ke dalam loyang Hentak-hentakan perlahan agar tidak ada udara yang terperangkap di dalam adonan Selanjutnya masukkan adonan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya Kukus adonan selama 20 menit Jangan lupa tutup kukusannya di alasi dengan kain Setelah 20 menit bulu pisangnya sudah matang Keluarkan dari kukusan Bisa langsung kita keluarkan dari dalam loyang Setelah hangat ini bisa langsung kita potong sesuai selera Kalau teman-teman pengen hasil bolunya lebih tinggi Bisa gunakan loyang ukuran 14 x 14 cm Nah ini dia bolu pisangnya benar-benar empuk Serat-serat bolunya juga halus Saya mau cobain bismillahirrohmanirrohim Bolu pisangnya ini enak banget Manisnya pas Pisangnya berasa Bolunya ini lembut dan gak seret di tenggorokan Yang paling saya suka dari bolu pisang ini Yaitu aroma pisangnya yang enak banget Buat teman-teman yang belum mempunyai timbangan dan oven Tetap bisa ya buat bolu pisang ini Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman Selamat mencoba di rumah Selamat mencoba